Halo gengs, gue Ca. Jadi inilah Asus ROG Azot, sebuah gaming mechanical keyboard yang sebenernya gue gak terlalu tertarik ya pertama kali liat. Bahkan gue gak ada nonton kayak review-review orang luar negeri gitu. Tapi sebenernya pas gue liat-liat lagi, lumayan asik juga sih, lumayan unik desainnya gitu. Dan gak ada salahnya untuk dicoba. Dan oh my god, ternyata ini lumayan menarik sih. Bahkan sempet bikin gue kagum. Hal yang udah jarang terjadi gitu, kalau gue liat keyboard-keyboard yang keluar belakangan ini. Karena gue udah pernah bilang juga, hampir semua keyboard sekarang itu rasanya sama-sama aja dan juga desainnya itu mirip-mirip. Keyboardnya ini cukup berat sih. Top case-nya ini terbuat dari aluminium yang kuat banget. Lumayan berat ya? Koko banget, gila. Gak goyang, padahal setipis ini. Not bad. Gue kagum. Pake gasket mount, udah ada daughterboard juga di dalam. Semua foam itu lengkap. Ada layar OLED yang ya lumayan playful lah dan lumayan berguna juga. Bisa liat sisa baterai, atur volume, atur RGB, multimedia, dan juga kita bisa customize di software-nya. Desain switch-nya gitu yang menurut gue juga lumayan keren ya. Kayak knob tapi di pinggir gitu loh. Abis itu, di dalam box-nya lagi ada satu box lagi. Yang isinya itu lubing kit. Loop? What? Oh my god. Yo, loop station, what the hell? Kapan lagi ya keyboard gaming kayak gini yang ada lubing kit di dalamnya? Switch-nya yang gue dapet itu pake ROG NX Red. Itu linear, jadi mereka punya switch sendiri ya. Dan herannya, lumayan oke. Bahkan udah pre-loop loh. Sesuatu yang gue gak bakal nyangka dalam sebuah keyboard gaming. Jadinya sebagai orang keyboard entusiast, gue sangat appreciate lah sama apa yang mereka coba untuk lakuin di keyboard kayak gini. Sayangnya PCB-nya disini masih north-facing. Yang gue rasa sih, ya mungkin untuk biar RGB-nya lebih kuat aja ya untuk para gamers. Jadi gue gak terlalu bisa salahin ASUS juga. Gue salahin para RGB user. Keycaps-nya disini pake PBT Double Shot Shine Through yang lumayan tipikal sih. Kita biasa liat keycaps-keycaps seperti ini di keyboard-keyboard gaming. Jadi untuk disini sih gak ada sesuatu yang spesial lah. Gue suka disini ada dedicated switch untuk ganti wireless sama kabel ya. Dan untuk wireless-nya itu udah jelas bisa dongle dan juga Bluetooth. Dan untuk dongle-nya katanya ini punya teknologi kayak Nova Speed atau Nova apa tadi tuh? Speed Nova Wireless Technology yang katanya sih itu punya latency yang sangat rendah. Jadi walaupun pake dongle, itu bakal kerasa kayak pake kabel. Gue suka banget sama keyboard yang punya switch untuk bisa ganti-ganti sistem wireless-nya ya. Tapi sayangnya disini gak ada switch untuk ganti Windows dan MacBook. Karena ini keyboard-nya bisa tapi harus pake shortcut. Dan ya gue kurang suka aja sama itu. Secara estetik keyboard-nya sih lama-lama dilihat gue jadi lumayan suka sih. Sangat fresh gitu. Mungkin karena desainnya itu sangat berbeda dari keyboard-keyboard yang lain. Ditambah ini juga gak terlalu keliatan kayak produk gaming banget ya. Gak keliatan kayak produk ROG gitu loh. Apalagi kalau kita matiin OLED-nya. Tapi kalau kita balik ke bawah, barulah ini keliatan sebuah produk ROG. Nah untuk suara ketiknya, sebenernya lumayan oke sih. Tapi kita bakal dengerin nanti di akhir video aja. Sekarang kita coba bongkar dulu. Oh my God, dia pelan-pelan turun dong. Ini mic-nya. By the way, ini Desk Mat Minimalist OCXT. Link-nya ada di bawah. Thank you very much. Wow. Wow. Ada lagi rubber di dalam. Disini gue bakal coba modif-modif dikit lah. Pengen tau bisa dapetin suara yang lebih enak atau enggak ya. Gue bakal coba taruh switchpad yang setau gue sih bakal bikin suaranya itu lebih pop gitu ya. Gue juga enggak terlalu tau sih sebenernya ini bener atau enggak. Tapi gue coba pasang aja karena gue punya. Gue bakal taruh ini di bagian alpha dan stabilizer yang aja karena gue lumayan males sih jujur aja. Dan lepas lemnya itu susah banget. Untuk switch-nya, disini kita bakal pakai tactile yang namanya WS Brown. Sangat smooth dan snappy. Gue entah kenapa lagi demen tactile aja belakangan ini. Oke, sebelumnya kita bakal coba urusin stabilizer-nya dulu sih ya. Gue baru pernah juga liat tipe stabilizer yang kayak gini. Dan sebenernya lumayan enak-enak aja sih ya. Udah factory loop juga. Tapi karena gue liat PCB-nya itu bisa support screw-in stabilizer. Jadi gue pikir kita ganti aja untuk liat bisa atau enggak. Yang lucunya itu PCB-nya ada plastik yang gitu. Yang bisa dicongkel buka ya. Dan kalau dibuka, itu jadi bolong. Tapi gue coba sih ini enggak ada efek sama rasa stabilizer-nya. Dan oh iya, ini juga enggak nabrakan sama platenya. Nice. Gue pakai cherry screw-in stabilizer, loop pakai X-HTBDZ, dan housing-nya itu pakai loop yang datang dari keyboard-nya sendiri. Karena gue pikir udah dapet, jadi sekalian dipakai aja. Sekarang coba kita cek dulu. Dan kedengarannya sih udah oke lah ya. Di sini gue bakal pasang balik silicon foam-nya, abis itu plate, dan abis itu pasang switch. Dammit, gue enggak cukup ya? Oh iya ya, gue cuma beli 70. Gue tau sakit mata liat switch itu di atas beda sendiri ya. Gue minta maaf, ini enggak bakal terjadi lagi. Sekarang kita pasang balik case-nya. Gue mau coba enggak pakai silicon yang di bawah, biar enggak terlalu ketat aja. Dan bada bing, bada boom! Selesai. Tinggal pasang keycaps, dan gue pikir kita bakal coba ganti Desmet Dewa dulu lah. Yang ini dari Tenjin. Dan untuk keycaps-nya, gue bakal pakai GMK80082, atau bups, bacanya. Dan kayak ginilah hasil akhirnya. Gue berani bilang sih, ini keyboard gaming yang paling ganteng. Terutama dari brand besar kayak Asus gitu loh. Bahkan kalau kita taruh di atas meja gitu, enggak terlalu kelihatan kayak keyboard gaming. Kayak keyboard custom, jujur aja. Ya, kebantu juga sih karena keycaps-nya ini ya, yang enggak bakal bohong. Cocok banget sama warna keyboard-nya. Dan FYI, walaupun ini north-facing, tapi switch-nya ini enggak ada interference sama keycaps-nya. Untuk typing feel-nya ini, keras banget menurut gue. Di dalam itu kayak udah enggak ada ruang lagi untuk ada flex lagi. Ditambah, kalau kita masukin foam-nya di dalam ya, itu bahkan udah enggak perlu pasang gasket-nya lagi. Itu udah kayak stack mount aja. Tinggal ditutup, kelar. Ditambah juga platenya yang pakai steel, jadi ini sangat-sangat keras. Enggak terlalu kerasa lah gasket-nya. Tapi so far, sebenernya hampir semua hal gue suka sih. Bahkan gue udah pakai di meja ini selama kayak 2 hari terakhir gitu loh. Dan gue enjoy-enjoy aja. Tapi apakah sempurna? Apakah bisa menggantikan keyboard custom gitu? Gue rasa enggak sih. Keunggulan keyboard ini tuh udah jelas fiturnya. Terutama dongle-nya yang claim punya low latency ya. Yang kalau gue cek dari reviewer keyboard, udah ada testing-nya gitu, latency-nya seberapa rendah. Dan kelihatannya sih memang sangat on point. Setara sama pakai kabel lah. Dan kalau dilihat dari keyboard-keyboard custom sekarang sih, mereka enggak ada rencana ya untuk bikin keyboardnya itu jadi punya wireless latency yang sangat-sangat rendah. Dan gue juga ngerasa penggunanya itu enggak peduli sama hal-hal seperti itu. Tapi gue rasa untuk bisa masuk ke dalam kayak kategori custom gitu ya, setidaknya dia punya software itu bisa compatible sama yang lain kayak VIA gitu. Yang sebenernya sih gue enggak bakal lihat merek Asus gitu bisa compatible ke software lain ya. Mereka pasti pakai software-nya sendiri yang Armory Create itu. Dan juga ya untuk PCB-nya setidaknya south facing lah ya. Gue rasa kita semua bisa setuju kalau south facing itu lebih bagus. Walaupun ya RGB-nya bakal enggak seterang itu sih. Dan yang terakhir, untuk harganya ya. Sebenernya belum pasti, tapi gue denger rumor itu kalau enggak salah sekitar di 250 dolar. Atau di indonya itu 3,8 juta. Jadi, damn! Ini mahalnya luar biasa. Bahkan gue ada keyboard custom yang harganya 2,6 juta. Aneh juga ya lihat keyboard custom lebih murah daripada keyboard pre-built gitu loh. Tapi ya itu casing doang sih 2,6 juta. Belum switch sama stabilizer sama keycaps gitu. Jadi, kalau ini total-total paling... Ya 4 lah. 4,5 gitu. Oh, gimana? Tapi ya udah jelas itu enggak bisa wireless. Enggak ada layar OLED gitu. Dan setau gue sih enggak ada warranty ya. Kayaknya semua custom keyboard yang legit itu enggak ada warranty sama sekali. Enggak dapat lubing kit dan harus dirakit dulu. Sedangkan yang ini udah jadi. Dan untuk beberapa orang, itu poin yang lebih menarik dibanding keyboard custom. Tapi menurut gue, kalau kita lupain sama harganya ya. Ini keyboard gaming yang paling menarik sih yang pernah gue liat dan cobain. Dan gue sangat-sangat appreciate Asus mau mencoba bikin produk seperti ini. Dan ya hasil akhirnya pun enggak jelek-jelek banget gitu loh. Makan gue sebenarnya suka-suka aja pakenya. Tapi ya gue rasa itu aja dari gue. Kasih tau gue pendapat kalian apa soal produk ini. Apakah ini unik, keren. Atau mungkin kalian enggak suka sama sekali. Tulis aja di komentar di bawah. Oke! Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like. Dan juga subscribe. Thank you yang udah nonton. Booy! Sub indo by broth3rmax